Saya pesan kepada yang bertanya Kemudian kepada Para perempuan Saya tidak akan menyebutkan profesinya apa Tapi mudah-mudahan bisa dipaham Kepada para perempuan-perempuan yang Mencari duit Dengan cara Bersafar tanpa mahrum Berdandan di hadapan Laki-laki yang bukan mahrum Memakai minyak wangi Di hadapan laki-laki yang bukan mahrum Membuka aurat Dan ini semuanya dosa besar Kepada orang-orang yang masih bekerja Di instansi-instansi riba Maka saya katakan Kapan ada Kesempatan Ambil kesempatan itu yang halal Meskipun Gajihnya lebih sedikit Khusus untuk riba Ada perkataan Imam Ibn Dakiq Yang bermadhab syafi' Ulama Islam abad ke-10 hijriah Beliau mengatakan Inna akalatarriba Mujarrabun lahum Su'ul khatima Para pemakan harta riba Terbukti Mereka Mendapatkan Akhir hidup yang buruk Akhir hidup yang buruk Hati-hati para yang Apalagi Di zaman sekarang Di zaman online Berhutang riba Untuk maksiat Dan itu kan yang ditampilkan di media Hutang sejuta Bayar sejuta lima ratus Duit sejuta tadi digunakan Untuk klubing malam Berjudi Main wanita Berzina Itu yang ditampilkan di media sosial Ini para ikhmin dirahmati Alia Allah subhanahu wa ta'ala Maka Saya katakan kepada tadi Yang bekerja-bekerja Maksiat tadi Kapan ada kesempatan Meskipun kecil Peluangnya sedikit Ustaz Tidak sebanyak itu Ambil itu Karena Kita tidak tahu Kapan kita mati Kemudian yang kedua Kalaupun belum bisa Berhenti Minimal tadi Lima poin yang saya katakan tadi Tidak merasa lezat Dengan maksiat Harus malu kepada malaikat Takut saat mengerjakan maksiat tersebut Tidak senang dengan maksiat tersebut Kemudian Yang terakhir Seseorang Harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu pada ikhwah Mereka yang kerja itu Kadang-kadang menjadi tulang punggung keluarga Kata seorang perempuan Saya tulang punggung Ustaz Saya yang membiayai Adik sekolah Kami keluarga broken home Tolong pahami kami Ustaz Kita katakan hukum Allah jelas A Halal B Haram Jelas Nah ini pada ikhwah Allah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati